Sejak dimulainya libur panjang sekolah menyebut Natal dan Tahun Baru 2024, Kabupaten Sukabumi meriah dengan kunjungan para wisatawan. Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi memberikan pesan penting kepada para pengunjung untuk menjaga kebersihan dan mematuhi aturan yang berlaku selama berkunjung ke tempat wisata yang ada. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi menjelaskan, banyaknya tempat wisata di Kabupaten Sukabumi yang telah dibangun dan ditata dengan baik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Sejumlah destinasi wisata yang telah dikembangkan mulai dari wisata pantai, gunung, dan sejumlah curug menjadi daya tarik utama yang kerap dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah bahkan turis mancanegara sering berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dirinya berharap di momen libur panjang ini, sejumlah tempat wisata tidak adanya isu sampah yang menumpuk dan isu penghutan parkir mahal dan viral di media sosial. Terima kasih. 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 Terima kasih.